Hey guys, balik lagi di channel gue Vajramadhan Nah untuk video kali ini gue membahas tentang gaya rambut Berawal dari pengalaman gue sendiri Yang pernah nyobain gaya rambut seseorang Lalu diaplikasikan ke kepala gue Tapi hasilnya kok gak memuaskan sih Lalu gue cari tau lah kenapa gaya rambut ini gak cocok di kepala gue Apa salah potongan rambut Atau salah si tukang cukur Nah Ternyata gak ada yang salah Yang salah itu gaya rambutnya gak cocok aja dengan wajah gue Nah mungkin banyak nih dari kalian yang pernah ngerasa hal yang sama Oke dasarnya bentuk wajah orang itu beda-beda Tapi secara garis besar bentuk wajah seseorang dibagi menjadi 5 Nah itu yang nentuin gaya rambut seseorang cocok atau enggak Nah oke langsung aja yuk cek it out Yang pertama adalah bentuk oval Ciri-ciri dari bentuk wajah oval ini Adalah ukuran dahi dan pipi yang sama Serta dagunya sedikit lencip Dan jika diperhatikan bentuk dari wajah ini cukup seimbang Pemilik dengan bentuk wajah oval ini bisa dibilang cukup beruntung Beruntung karena bentuk wajah oval ini memiliki bentuk yang simetris dan balance Membuat hampir semua model rambut cocok dengan bentuk wajah ini Entah itu undercut Pompador Morissier Atau bahkan model rambut pendek juga bisa diaplikasikan dengan bentuk wajah ini Yang kedua adalah bentuk wajah bulat Ciri-ciri wajah bulat adalah bentuk wajah yang memiliki lebar dan panjang yang hampir sama Dan memang susah-susah gampang sih untuk memilih model rambut yang pas dengan bentuk wajah ini Karena bisa jadi kalau kalian pilih model rambut yang salah malah bakal membuat wajah kalian makin bulat Nah, saran gue sih untuk bentuk wajah bulat Pilih model rambut dengan bagian pinggir yang sedikit tipis Dan sedikit width volume di bagian atas Contohnya seperti mungkin undercut Pompador Atau model-model yang sedikit memiliki volume di bagian atas Oke, yang ketiga adalah bentuk wajah kotak atau persegi Ciri-ciri bentuk wajah persegi adalah memiliki ukuran panjang dan lebar dengan perbandingan yang hampir sama Dengan sedikit dagu yang tampak lancip Sama halnya dengan wajah oval Pemilik dengan bentuk wajah ini bisa dibilang cukup beruntung Beruntung karena hampir semua model rambut yang ada dapat diaplikasikan dengan bentuk wajah ini Kalian bisa pilih gaya rambut brush up, flip back, undercut, pompador, morisei, spike Dan yang lainnya Pokoknya model rambut pendek ataupun model rambut panjang dapat diaplikasikan dengan bentuk wajah ini Yang keempat adalah bentuk wajah oblong Mungkin dari kalian masih banyak yang belum tau apa itu oblong Oblong artinya bujur yang artinya panjang Nah, ciri-ciri bentuk wajah oblong adalah dagu yang agak lancip dengan sedikit panjang Membuat bentuk wajah kalian terlihat lebih panjang dari biasanya Nah, bagi kalian yang memiliki bentuk wajah ini Gue saranin pilih model rambut dengan mengurangi sedikit volume di bagian atas Serta jangan terlalu tipis di bagian samping Karena jika terlalu banyak volume di bagian atas Malah akan membuat wajah kalian semakin panjang Nah, model yang cocok untuk rambut ini mungkin adalah pompador Atau model rambut semi cepak Dan model rambut yang agak pendek-pendek Yang kelima adalah bentuk wajah segitiga Ciri-ciri bentuk wajah segitiga adalah dahi yang cukup sempit Dan dagu yang agak runcing Membuat bentuk wajah terlihat seperti segitiga Nah, untuk kalian pemilik model wajah ini Gue saranin kalian pilih model rambut pendek Kalaupun kalian pengen model rambut panjang Pilih model rambut brush up Atau dengan kata lain jangan sampai si poni dari rambut menutupi dahi kalian Karena itu akan membuat wajah kalian semakin kecil Oke, mungkin segitu aja video dari gue tentang gaya rambut Buat kalian yang punya ide tentang gue Harus dibahas apa selanjutnya Bisa komen di bawah Nah, buat kalian yang suka videonya Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Makasih, see you Sampai jumpa